Iris Bella mengatakan keluarganya sempat saling menyalahkan saat mengetahui istri Amar Zoni itu mengalami keguguran. Tak lama setelah menikah dengan Amar Zoni beberapa tahun lalu, Iris Bella sempat mengandung anak kembar. Namun kehamilan Iris mengalami keguguran di usia kehamilan 7 bulan. Mengetahui dirinya mengalami keguguran, Iris menyebut keluarganya sempat saling menyalahkan. Kala itu, keluarganya belum bisa menerima kenyataan bahwa calon anak kembar Iris Bella dan Amar Zoni meninggal dalam kandungan. Keluarga juga saat itu gak menerima dengan mudah juga, saling menyalahkan. Di rumah rasanya lelah karena kita tuh saling menyalahkan belum ada yang bisa nerima. Beber Iris Bella seperti dikutip dari tayangan video dalam Youtube Alana Bi Channel, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Iris pun menceritakan keadaan dirinya setelah keguguran. Ia mengaku terus menangis dan hanya berdiam diri di kamar. Aku ngerasanya nangis setiap hari terus gak bisa ngapa-ngapain, cuma diam di kamar. Mata sampai bengkak dua-duanya kayak gak ada hasrat mau ngapa-ngapain, beber Iris. Bahkan, Iris menyebut keguguran yang ia alami adalah titik terendah dalam hidupnya. Karena aku ngerasa kok ya Allah aku udah mencoba mendekat kok tiba-tiba malah dikasih ujian gini, itu tuh aku shock banget. Udah the lowest point deh di kehidupan aku, ujar Iris. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.